Shalom anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Kita bertemu lagi di dalam Pembelajaran kita pada hari ini Namun sebelum kita memulai pembelajaran Saya mau mengajak kita menyanyikan satu lagu Yang berjudul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil Mungkin lagu ini tidak terbiasa dengan Anda Tidak terbiasa mendengarnya Tetapi mari kita sama-sama belajar Menyanyikan lagu ini Lagu ini sangat menarik Karena menceritakan tentang isi hati Tuhan Atau kerinduan hati Tuhan Yang terus menanti kita, menunggu kita Bahkan dia memanggil kita Dengan suara yang lembut Memanggil kita untuk kita datang kepadanya Supaya kita menjadi anak Tuhan Yang baik, yang hidupnya memuliakan nama Tuhan Mari kita belajar bersama lagu ini Tuhan Yesus Memanggil kita, menangis Tuhan dungu Terima kasih. 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 Yahudi atau hari raya orang Yahudi, agama Yahudi yang disebut dengan Pasca hal yang menarik dari perjamuan Pasca itu adalah Tuhan Yesus sendiri Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa roti dan anggur adalah simbol tubuh dan darah jadi roti yang dimakan di dalam perjamuan dan anggur yang diminum di dalam perjamuan terakhir itu Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan kepada murid-muridnya yang 12 orang itu bahwa ini adalah simbol roti itu sebagai simbol tubuhnya dan anggur itu sebagai simbol darahnya yang akan dikorbankan dicurahkan untuk banyak orang, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, perjamuan kudus dilakukan gereja sebagai peringatan sebagai peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya yang mendatangkan keselamatan sekali lagi perjamuan kudus yang dilakukan oleh gereja-gereja itu sebagai bentuk peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya yang mendatangkan keselamatan dalam persekutuan ini satu roti dan satu cawan melambangkan tubuh dan darah Kristus yang mempersatukan orang percaya sekali lagi satu roti dan satu cawan itu sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan telah dipecahkan dikorbankan untuk mempersatukan orang percaya anak-anak yang dikasih oleh Tuhan perjamuan kudus hanya dapat nah perjamuan kudus hanya dapat diikuti oleh anggota jemaat yang telah menerima dan mengakui imannya kepada Kristus melalui baptisan ya melalui baptisan ada yang baptis dewasa dan kalau ada yang baptis percik itu dia melalui sakramen setelah kalau dia di baptis kecil maka ketika dia dewasa ada apa namanya yang dilakukan gereja adalah khususnya gereja-gereja yang menganut baptisan percik baptisan anak maka ketika dia dewasa sebagai wujud imannya pengakuan imannya itu mereka melakukan sidi atau pengangkatan sidi jadi kalau orang sudah diangkat sidi atau orang yang sudah dibaptis kalau dia mengandung baptisan dewasa itu setelah melakukan itu maka dia boleh mengikuti perjamuan kudus kalau belum itu dia belum boleh mengikuti perjamuan kudus kalau dianggap belum menerima dan mengakui imannya secara sadar dan secara dewasa jadi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan jadi itu sebagai aturan untuk mengikuti perjamuan kudus di dalam gereja tapi memang ada gereja tertentu juga biar anak-anak diizinkan untuk mengikuti perjamuan kudus tetapi kalau di gereja kita atau khususnya kami di GKKA orang yang boleh diizinkan mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang sudah menerima baktisan baktisan dewasa maksudnya dan ini jelas ya nah kemudian tadi ada saya menyingkuh kata Sidi ada yang mengatakan yang mengatakan kata Sidi itu berasal dari bahasa sanssekerta yang berarti penuh namun kata ini dapat diartikan juga dalam bahasa Ibrani yang berarti benar jadi penuh atau benar bila dikaitkan dengan pengertian penuh jemaat yang belum Sidi dapat dikatakan sebagai jemaat yang belum penuh jadi tadi yang saya maksud adalah gereja tertentu yang menganut baktisan percik baktisan anak-anak jadi nanti sebagai bentuk pengakuan imannya dia dianggap sudah penuh itu itu dia harus mengikuti yang namanya Sidi pengangkatan Sidi nah setelah itu baru dia diizinkan untuk mengikuti perjamuan kudus jadi ini jelas ya anak-anak yang dikasih oleh Tuhan gereja kemudian menyiasatinya menyiasatinya dengan mengadakan program bimbingan katekisasi jadi ini masih hubungan dengan Sidi jadi orang sebelum Sidi dia ada katekisasi 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 itu berasal dari kata Yunani katek katekein yang berarti memberitakan memberitahukan mengajar dan memberi pengajaran tentang kebenaran firman Allah sekali lagi katekisasi itu berarti memberitakan memberitahukan mengajar dan memberi pengajaran tentang kebenaran firman Allah jadi kalau sudah mengikuti katekisasi kan biasa kita dengar saya mau katekisasi baik orang yang akan di sini maupun orang yang akan menerima baptisan yang baptisan lewasa oh saya dia itu wajib dulu mengikuti masa katekisasi setelah lulus katekisasi baru dia mengikuti apa namanya di baptis atau di sini oke itu jelas ya anak-anak yang dikasih oleh Tuhan sini adalah bagian dari pengakuan iman dalam gereja Kristen berkaitan dengan pemahaman dan pengayatan iman jadi pelayanan sini itu diberlakukan bagi jemaat yang pada waktu kecil itu sudah dibaptis nah ini tadi yang saya sudah singgung ya sini tidak diperuntukkan bagi orang yang telah dibaptis dewasa jadi kalau ada orang yang menganut baptisan dewasa lalu dia pindah ke gereja tertentu nah dia itu tidak mengikuti lagi sini karena dia sudah dibaptis dewasa artinya dia sudah dewasa dia sudah melakukan apa namanya pengakuan imannya secara dewasa jadi tidak lagi seharusnya dia tidak lagi di sini ya oke anak-anak yang dikasih oleh Tuhan gereja yang menetapkan ketentuan Sidi itu didasari oleh rahmat Tuhan Yesus untuk melakukan kejiatan mengajar yang dilakukan setelah pembaptisan pembaptisan di dalam Matius 28 19 sampai 20 20 menjelang ini berbicara tentang menjelang kenaikan Tuhan Yesus atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga dia memberi amanat agar pengikutnya mengajar dan belajar memberi amanat agar pengikutnya mengajar dan belajar tentang iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamankan dia jadi perintah itu batis dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan keparan dan ketahui yang aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman kurang lebih begitu isi dari perintah itu jadi itulah yang menjadi dasar daripada orang yang melakukan perintah selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih